Mantan Kalapas Batu Nusa Kambangan, Liberti Sitinjak, dimintai keterangan oleh Badan Narkotika Nasional terkait testimoni Haris Azhar, koordinator kontras yang mengatakan bahwa pernah Kalapas disuruh mencabut kamera CCTV di sel milik Freddy Budiman oleh dua orang yang mengaku oknum pejabat BNN. Terima kasih telah menonton! Aku hanya memberikan keterangan bahwa dirinya memenuhi undangan kepala BNN dan tidak di BAP. Liberti tidak mau membeberkan perihal isi dari pemeriksaan tersebut dan hanya mau memberikan keterangan kepada Menkumham. Namun demikian ia berkomitmen untuk bekerjasama membantu BNN. Saya selaku penyelenggara bahwa pada saat itu saya sebagai Kalapas Kelas 1 Nusa Kambangan, ya apa yang dibutuhkan sepanjang itu membantu untuk BNN sendiri, kita akan berikan. Karena itu kan baru informasi, tidak menyebutkan siapa orangnya, maka perlu konfirmasi kepada Pak Sitinjak. Ya kita lihat, kita tunggu apa yang terjadi atas informasi yang disampaikan katanya dari Freddy Budiman. Pemirsa bergulirnya kontroversi pengakuan terpidana mati Freddy Budiman yang menceritakan keterlibatan Oknum Aparat, awalnya ditulis oleh Koordinator Kontras Haris Ashar. Misteri pengakuan Freddy Budiman langsung mendapatkan tanggapan dari tiga institusi dengan melaporkan Haris Ashar ke Mabespol. Karena menurut saya, yang Freddy Budiman sebutkan itu pejabat-pejabat, artinya orang-orang tinggi di lembaga, di institusi-institusi itu. Itulah segelumit pengakuan terpidana mati Freddy Budiman yang diceritakan Koordinator Kontras Haris Ashar. Kisah tersebut diceritakan Freddy Budiman saat bertemu Haris Ashar di Lapas Nusa Kambangan tahun 2014 silam. Dalam kesaksiannya, Freddy mengungkapkan ia merupakan operator peredaran narkoba internasional, sehingga ia bisa mengatur peredaran narkoba di Indonesia. Dalam menjalankan bisnis haramnya, ia dibantu oleh Oknum Penegak Hukum. Tak hanya itu, Freddy juga memiliki ruang tahanan khusus tanpa CCTV, sehingga ia bebas dari pengamatan petugas. Terbukti pada tahun 2012 silam, saat Freddy masih dalam tahanan penjara, ia justru mengimpor 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok. Tulisan Koordinator Kontras Haris Ashar yang berdasarkan kisah Freddy Budiman tersebar di media sosial. Hal inilah yang kemudian mengundang pro dan kontra. Tak perlu menunggu lama, tiga institusi, yakni polisi, DNI dan BNN yang disebut dalam tulisan Koordinator Kontras, langsung melaporkan Haris Ashar ke pihak kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana tangkapan Presiden mengenai hal ini? Bahwa semua pihak harus memberi ruang publik atau masyarakat untuk mengkritik atau memberikan informasi kepada kinerja, baik itu aparat menegak hukum maupun aparat pemerintah. Lalu kemanakah permasalahan ini berujung? Apakah nantinya Koordinator Kontras statusnya dari terlapor menjadi tersangka? Atau justru sebaliknya, aparat dapat menemukan bukti keterlibatan oknum yang membantu bisnis narkoba Freddy Budiman? Tim Liputan MEC Media memberitakan